Oke, kembali lagi di channel Julian19 Di video kali ini, gue mau ngebahas tentang mobil Nissan Levina tipe EL Matic Nah, seperti apa mobilnya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta aktifkan tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Julian19 Ini dia mobilnya, Nissan Levina tipe EL Matic Untuk tampilan depannya, ini dengan grill yang cukup besar, konsepnya V-shape Dan untuk bagian tengahnya, ini dengan model honeycomb Dan untuk tipe EL Matic ini juga sudah dilengkapi dengan DRL Daitem Running Light Dan untuk headlampnya, ini masih menggunakan halogen Dan di bawahnya sudah terdapat lampu sen, masih menggunakan bohlam Dan pada bagian bawahnya, ini juga sudah terdapat fog lamp Dan untuk front under garnishnya, dia berwarna hitam Nah, jadi ini ya untuk tampilan depannya Untuk spionnya, ini sewarna bodi dan sudah dilengkapi dengan lampu sen Dan untuk sistem lipatnya, dia masih manual ya, belum auto-folding Dan untuk velgnya, warnanya silver Dan untuk merek bannya, dan lob Dan untuk ukuran bannya, 185x65 ring 15 Dan untuk sistem pengereman pada bagian depan, ini sudah menggunakan cakram Dan juga sudah terdapat fitur ABS dan EBD Untuk window lainnya, ini juga warnanya black dove, belum krum ya Dan untuk handle-nya, menggunakan sistem tarik dan belum dilengkapi dengan tombol untuk smart key-nya Dan untuk sistem pengereman pada bagian belakang, ini masih menggunakan tromol Ini untuk tampilan belakangnya Untuk antenanya, ini masih menggunakan yang model short pole, belum yang model sub-fin ya Dan juga, ini sudah dilengkapi dengan spoiler Dan pada bagian tengahnya, sudah dilengkapi dengan height mount stop lamp Untuk kaca bagian belakangnya, pada tipe EL Matic ini, dia belum dilengkapi dengan defogger Tapi sudah terdapat rear wiper Nah, ini untuk kaca filmnya ya, mereknya Solar Guard Untuk lampu belakangnya, ini sudah menggunakan LED Hanya untuk lampu rem dan lampu sennya, masih menggunakan bohlam Di sini ada emblem Livina Pada bagian belakangnya, belum terdapat kamera parkir Di bumper belakang, sudah terdapat reflektor Tapi belum dilengkapi dengan sensor parkir Dan untuk rear under garnish-nya, berwarna hitam Dan untuk posisi banseropnya, ada di kolong Dan banseropnya, masih menggunakan yang kaleng ya Sekarang, kita lanjut ke bagian interior Nah, ini untuk door trimnya ya Warnanya hitam, kombinasi dengan coklat Dan untuk bahan materialnya, ini standar, hard plastic Untuk door handle-nya, pada tipe EL Matic ini, warnanya hitam Ini sudah terdapat panel wood, motif karbon berwarna silver Dan pada bagian armrest-nya, warnanya coklat Dan juga sudah terdapat tombol untuk pengaturan power window, lock power window, dan juga central lock Di bawahnya, ini sudah terdapat cup holder Dan juga terdapat satu buah speaker Nah, ini untuk layout dashboard-nya Warnanya to tone color, perpaduan warna hitam dengan coklat Dan ini untuk joknya, warnanya coklat Dan untuk bahannya, masih menggunakan fabric, belum kulit Dan untuk pengaturannya, ini hanya ada untuk reclining dan sliding Belum ada untuk height adjuster-nya ya Untuk material dashboard-nya, ini bahannya juga standar, hard plastic Dan ini untuk model setirnya, masih polos ya Belum ada tombol pengaturan audio dan lainnya Dan untuk setirnya juga ini belum dilapis dengan kulit Pada bagian tengah, ini sudah terdapat SRS airbag Dan di belakangnya, ada tuas untuk pengaturan headlamp, lampu sen, dan juga fog lamp Di sebelah kiri, ada tuas untuk pengaturan wiper depan dan belakang Di bawah, ini ada tuas untuk pengaturan posisi setirnya Dan untuk posisi setirnya, ini bisa tilt dan teleskopik Nah, ini untuk layout speedometernya ya Untuk bagian tengahnya, sudah ada layar kecil Ini untuk MID-nya, masih menggunakan model monotone Pada bagian dashboard, sebelah kanan, ini ada kisi AC dengan list berwarna silver Di bawahnya, ini ada tombol untuk pengaturan electric mirror pada spionnya Tapi belum ada tombol untuk electric retractnya ya Di bawah, ini ada dummy Dan untuk kuncinya, masih menggunakan model anak kunci Tapi sudah menggunakan sistem immobilizer Jadi masih safety ya Ini ada tempat penyimpanan tertutup Di sini ada tuas untuk membuka kap mesin Dan di bawah ada tuas untuk membuka tutup tanky Nah, ini untuk pedalnya ada dua, karena transmisinya metik Untuk head unitnya, masih menggunakan double din yang model biasa ya Belum menggunakan yang model touchscreen atau monitor Di bawahnya, sudah terdapat dua kisi AC Dan pada bagian tengah, sudah ada tombol untuk lampu hazardnya Nah, ini untuk pengaturan AC-nya, masih manual Di bawahnya, ada tombol untuk pengaturan sirkulasinya ya Dan di sini ada port USB dan power outlet Dan di bawahnya, ada tempat penyimpanan tertutup Nah, ini untuk transmisinya metik 4 speed Dan pada bagian tuas transmisinya, sudah terdapat tombol untuk overdrive Untuk handbrake-nya, mechanical Dan di sebelahnya, sudah terdapat dua cup holder Dan di bawahnya, ada console box Nah, untuk tipe L-Matic ini, belum terdapat power outlet ya Untuk console box pada bagian dashboard, standar Sistem bukanya, belum self-opening Di atasnya, sudah ada tempat penyimpanan terbuka Nah, ini panel wood motif carbon berwarna silver Dan di sebelahnya, ada kisi AC dengan list berwarna silver Dan di atasnya, sudah terdapat airbag Jadi, untuk tipe L-Matic ini, sudah terdapat dual airbag Untuk sun visor pada bagian sisi penumpang depan Ini sudah dilengkapi dengan vanity mirror Di tengah, sudah ada lampu kabin Dan untuk sun visor pada bagian driver Ini masih polos ya, belum terdapat vanity mirror Sekarang lanjut di baris kedua Ini untuk door trimnya Warnanya tetuan color juga, hitam dengan coklat Dan untuk door handle-nya, warnanya hitam Dan juga sudah terdapat panel wood motif carbon berwarna silver Dan untuk armrest-nya, warnanya coklat Dan sudah ada tombol untuk pengaturan power window Di bawahnya, terdapat cup holder Dan juga satu buah speaker Nah, ini untuk jok di baris kedua Modelnya 60-40 dan sudah terdapat dua headrest Dan pada bagian tengah, ini sudah ada untuk armrest-nya Nah, ini ada tali ya, tinggal ditarik aja Kalau mau buka untuk armrest-nya Pada bagian atasnya sudah terdapat AC Jadi, untuk AC-nya sudah double blower Ini ada lampu kabin Dan ini ada seatbelt untuk penumpang yang duduk di baris kedua Yang berada di tengah Sekarang kita lanjut ke bagian bagasi Nah, ini untuk kapasitas bagasinya ya Bangku di baris kedua, modelnya 50-50 Dan bisa dibuat rata ya Sampai di baris kedua Di sebelah kirinya ada cup holder Dan di sebelah kanan juga sudah terdapat cup holder Dan di atasnya sudah terdapat power outlet Pada bagian belakangnya, di sebelah kanannya Ini sudah terdapat tempat tools Kunci roda, dongkrak, dan tools lainnya ada di sini ya Dan di bawahnya, ini ada tempat penyimpanan Nah, ini ada tempat pengunci untuk ban serepnya ya Kalau mau buka, tinggal diputar aja pakai kunci roda Nah, untuk jok di baris ketiganya Ini ada tali ya Kalau misalkan mau dibuka, tinggal ditarik aja Sekarang kita lanjut ke bagian mesin Untuk Livina tipe Elmatic ini Berkapasitas mesin 1500 cc 4 silinder, 16 valve, DHO AC Dan untuk horsepower maksimalnya 104 PS Dan untuk torsinya Itu 141 Nm Nah, ini ada modul untuk KBS-nya ya Selain itu juga sudah dilengkapi dengan EBD Dan pada bagian mesin dalamnya Ini sudah dilengkapi dengan peredam Dan pada bagian cup mesin dalamnya Ini juga sudah dilengkapi dengan peredam Jadi untuk kedap suara mesinnya, ini cukup bagus ya Oke, jadi ini aja sedikit penjelasan dari gue Tentang mobil Nissan Livina tipe Elmatic Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, serta aktifkan tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru Dari channel Yulian19 Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Jangan lupa tekan tombol loncengnya